Intro Saudara, hari ini tema khotbah saya adalah tempat rahasia, secret place, tempat rahasia Tuhan. Dan Tuhan mau bawa kita, setiap kita bisa masuk tempat rahasia, tempat rahasianya Tuhan saudara. Nah oke mari buka slide yang pertama. Saudara sejarah mencatat, sejak zaman ya pertama zaman dari mulanya, bangsa Israel saudara itu dicintai Tuhan sebenarnya luar biasa. Ulangan 4 ayat 7, ulangan 4 ayat 32-36, kurang lebih seperti ini ya saudara. Ulangan 4 ayat 7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang sedemikian dekat kepadanya, Ini nyanyi huruf besar maksudnya ya, kepada Tuhan. Seperti Tuhan ala kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi ya maksudnya, coba buka sejarah bangsa-bangsa. Di kitab perjanjian lama maksudnya ya, pada zaman perjanjian lama, enggak ada bangsa yang sebesar bangsa Israel. Di mana saudara, Allahnya yang begitu mau dekat dengan bangsa itu. Saya mau baca dulu supaya saudara tahu ayatnya, ulangan 4 itu ayat 7 ya saudara. Sekarang ulangan 4, ulangan 4 ayat 32. Sebab coba tanyakan, dari ujung langit ke ujung langit, tentang zaman dahulu yang ada sebelum kau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi, ini bangsa Israel saudara, mendengar suara Tuhan. Yang berbicara di tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup, itu bangsa Israel saudara. Ingat waktu bangsa Israel, Tuhan mau menyatakan dirinya di tengah-tengah api, kemudian. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain? Dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujijat-mujijat dan peperangan. Engkau diberinya melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah tidak ada yang lain kecuali dia. Dari langit, ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau, untuk mengajari engkau di bumi. Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Saudara, bayangkan bangsa Israel waktu itu ya. Mereka mengalami hadirat Tuhan yang nyata, yang real saudara. Kapan saudara? Di mana itu? Waktu bangsa Israel saudara, dibawa keluar Tuhan dari Mesir. Saudara, bayangkannya mereka menangkap dengan panca indera mereka, mata mereka, telinga mereka. Menurut saya hari itu mereka melongo saudara. Apa saudara? Mereka lihat tiang awan dan tiang api tiap hari. Setiap hari loh saudara, bayangin. Coba saudara, bisa bayangin gak saudara? Saya waktu merenungkan firman ini, luar biasa ya Tuhan itu ya. Real banget saudara. Itu dialami loh bangsa Israel. Kitab keluaran berkata, ketika Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir, ini janji Tuhan. Di keluaran 29.45 Tuhan berkata begini saudara. Aku Tuhan akan diem di tengah-tengah orang Israel. Dan aku akan menjadi ala mereka. Wih janjinya luar biasa ya. Nah kata diem itu ternyata berasal dari kata Shekinah. Shekinah glory saudara. His glorious presence. Hadiratnya. Shekinah glory saudara. Hadiratnya yang mulia saudara. Itu memenuhi bangsa Israel saudara. Tuhan itu pengen banget. Tuhan itu berkata, aku Tuhan. Diam di tengah-tengah. Artinya apa? Hadiratnya yang mulia itu menaungi saudara. Bayangkan saudara. Kayak apa saudara kalau itu terjadi saudara? Seir Hindu itu terjadi saudara. Nah. Tapi gawatnya saudara. Berjalannya waktu saudara bangsa Israel. Di bawah Tuhan. Melewati semua ya. Melewati musim. Melewati perjalanan yang gak enak sebenarnya memang. Dan apa yang terjadi akhirnya. Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Ya next. Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Mereka mulai menyembah. Menyembah dewa-dewa. Dewa-dewa ilah-ilah. Bangsa-bangsa lain. Dan mereka melakukan segala macam kenajisan. Mengerikan bangsa Israel saudara. Jatuh dalam dosa. Nah ini menyakitkan hati Tuhan. Ini menjijikan Tuhan. Perbuatan mereka itu. Membuat Tuhan menjadi jijik saudara. Mereka lupa bahwa. Tuhan yang mahasuci itu tidak pernah mau dicampur dengan kenajisan. Kenajisan. Tidak bisa dicampur dengan kenajisan sekecil apapun saudara. Dengar ya saudara. Kalau saudara ada dosa. Dosa apapun. Kenajisan. Perjinahan. Mencuri. Saudara mencuri itu banyak sekali. Mencuri waktu saudara. Mencuri uang jelas saudara. Menipu saudara. Jekma itu pernah ngomong gini ya saudara. Bagus sekali. Jekma bilang gini katanya. Dia pernah ditipu oleh tiga empat perusahaan. Dia bilang bahwa tiga empat perusahaan yang menipunya. Dia bilang. Dalam statementnya dia. Bahwa orang yang menipu. Istilahnya orang yang mencuri. Tidak akan pernah bisa hidupnya jadi kaya. Tidak akan bisa jadi kaya. Dan ternyata dibuktikan. Perusahaan-perusahaan yang menipu dia. Bangkrut saudara. Jadi saya mau berkata ya saudara. Orang yang mencuri. Orang yang menipu. Dengar ya. Tidak akan bisa jadi kaya. Alkitab ya gomong loh. Pencuri kamu ketangkep. Kamu harus menyerahkan tujuh kali lipat. Habisi semua rumah segala milikmu. Itu amsal. Itu firman Tuhan loh saudara. Jadi benar pencuri itu gak akan kaya saudara. Saudara yang mencuri gak akan bisa kaya. Saya mau katakan saudara. Jadi sekali lagi ini cuman ya. Nah sekali lagi. Jamanuh. Di jamanuh ini apa yang terjadi? Ketika manusia mulai mengalami. Begitu tercemar. Saudara mengerikan dosa. Pada zaman Nuh. Nuh. Kawin-mengawinkan. Berpesta fora. Rauh duniawi sekali saudara. Itu pada zaman Nuh. Makanya Alkitab berkata. Di kejadian 6 E3. Tuhan tuh sedih banget. Piluh hatinya sebenarnya saudara. Berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan selama-lamanya. Rauhku tidak akan selama-lamanya tinggal dan bergumul dengan manusia. Karena manusia adalah daging. Saya mau berkata saudara. Daging tidak bisa menyatu dengan roh. Gak bisa saudara. Daging akan hancur. Daging saudara gak bisa bertahan di hadirat Tuhan. Gak ada yang bisa. Gak ada yang gak akan bertahan saudara. Sama seperti dosa. Dosa tidak akan bertahan di hadirat Tuhan. Nah sekali lagi saudara. Setiap kali mereka jatuh bangun di dalam dosa. Ya. Next. Setiap kali. Berkali-kali. Bangsa Israel jatuh bangun di dalam dosa. Tapi ternyata mereka tidak mau sadar. Tidak mau belajar dari kesalahan mereka. Tidak mau belajar. Tidak mau menyadari kesalahannya. Dosanya. Saya gak tahu saudara. Begitu banyak orang Kristen yang tidak banyak yang tidak menyadari dosanya. Hati nuraninya. Sudah gak peka lagi saudara. Gawat kalau hati nurani kita sudah gak peka. Makanya begitu kita melakukan dosa. Sebenarnya hati nurani kita akan bicara sesuatu. Percayalah. Tapi kalau engkau mengeraskan hati. Dan engkau terus saudara. Melakukan dosa itu. Dan hati nuranimu menjadi tumpul. Menjadi. Kamu menjadi saudara. Terhadap dosa itu dianggap biasa saudara. Ngeri banget saudara. Ngeri banget. Hati Tuhan pilu. Menangis saudara. Lagi ya saudara. Nah Nabi Yeskiel. Ini perjalanan sejarah bangsa ya. Nabi Yeskiel melihat. Penglihatan yang amat menyedihkan. Memilukan. Ya kalau saudara baca tentang. Ya Nabi Yeremia. Nabi yang meratap. Wah meratapi bangsa Israel. Ke fasikannya, ke najisannya. Waduh udah kejahatannya. Dan Nabi Yeskiel ini melihat. Penglihatan-penglihatannya mengerikan. Ya kalau saudara baca. Saya lihat penglihatannya tuh. Uh mengerikan saudara. Ya intinya raja-raja berjina. Dan semua seperti itu saudara. Kemuliaan Tuhan dan hadiratnya. Pada waktu itu. Meninggalkan baik suci. Sebab Allah tidak tahan dengan kenajisan umat manusia. Allah tidak tahan dengan kenajisan umatnya saudara. Jadi saya mau berkata. Kalau saudara terus melakukan dosa. Saudara gak akan bisa masuk hadirat Tuhan. Saudara gak akan bisa ketemu Tuhan. Selain engkau bertobat. Sadar dan bertobat. Dan minta dilepaskan. Lagi ya saudara. Nah. Apakah keadaan itu? Maksudnya keadaan dimana Tuhan sudah. Udahlah. Tuhan mau tinggalin ajalah baik suci. Manusia berdosa terus. Mungkin Tuhan di surga capek deh gue. Ngurusin manusia. No saudara. Tuhan kita tidak seperti itu saudara. Apakah selamanya keadaan itu berlangsung? Tidak saudara. Kalau saudara baca di Yeskil 48. Di paling bawah saudara. Saya mendapatkan kata. Tuhan itu mewahyukan dirinya dengan nama Jehovasyama. Apa sih artinya saudara? Jadi jelas saudara. Keadaan ini gak akan berlangsung lama. Jelas. Saya mau jawab dengan sangat jelas dan tegas. Tidak. Alkitab berkata. Tidak akan selama-lamanya. Tuhan meninggalkan umatnya. Coba ngomong kanan kiri. Tidak akan selama-lamanya. Tidak akan meninggalkan aku. Saudara Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita saudara. Tuhan benci dengan dosa. Tuhan cici dengan dosa kita. Tapi Tuhan mencintai kita saudara. Tapi Tuhan benci dengan dosanya saudara. Tapi Tuhan mencintai kita saudara. Jadi Tuhan itu menyatakan. Memberikan visi dan janji. Yang jelas kepada Yeskiel. Tuhan berkata bahwa kemuliaanku akan kembali ke kota kudus. Saudara kalau saudara baca ya. Di ayat Yeskiel 48 yang terakhir itu ya saudara. Di situ dikatakan kota itu menjadi kudus. Dan di mana di kota itu saudara. Dikatakan ada Jehova Syama. Jehova Syama. Jehova is there katanya. Tuhan hadir di situ. Di kota itu. Ada hadirat Tuhan Jehova Syama saudara. Nah sekarang pertanyaannya. Apakah janji ini. Jehova Syama. Kehadiran Tuhan. Ada di tengah-tengah kita. Hanya untuk berlaku di Yerusalem. Oh kalau saya mau. Mau. Mengalami hadirat Tuhan yang kuat. Ya. Saya harus ke Yerusalem. Saya harus ke Israel dulu. No tidak saudara. Kita mau lihat. Kita mau lihat ya. Kita mau lihat di perjanjian baru. Immanuel. Perjanjian baru saudara. Immanuel. Artinya. Tuhan bersama kita. Tuhan berserta kita. Nah. Nabi Yesaya itu. Menubuatkan. Seorang perempuan. Seorang perawan. Akan melahirkan. Mengandung dan melahirkan. Seorang anak laki-laki. Dan akan dinamakan. Immanuel. God with us. Tuhan. Beserta. Dengan kita. Tuhan. Menyertai kita. Ada bersama dengan kita. God with us saudara. Melalui. Kelahiran Yesus Kristus saudara. Jadi kelahiran Yesus Kristus. Ke dunia ini saudara. Membuka sebuah babak baru. Dalam sejarah umat manusia. Ajaib saudara. Ini sebuah keajaiban yang luar biasa saudara. Tuhan. Allah kita. Mau turun ke dunia saudara. Dan menyatakan dirinya. Aku Immanuel. Aku menyertai-Mu. Aku menyertai-Mu. Dan bersama dengan-Mu. Bayangin saudara. Saya lihat. Gak ada ya Tuhan. Saya mau ngomong nih saudara. Agama apapun. Gak ada yang seperti Tuhan kita. Yesus Kristus. Kalau saudara baca Alkitab. Saudara dibuatnya melongo saudara. Betapa hebat dan dasyat kuasanya. Kasihnya luar biasa. Saudara. Jadi. Sekarang ini. Bukan hanya di Ba'at Suci di Yerusalem. Bukan hanya tabut perjanjian Tuhan saja. Tempat Tuhan menyatakan. Dan memanifestasikan kehadiran dan kemuliaannya. Jadi Tuhan mau menyatakan kehadiran. Kemuliaannya. Enggak perlu saudara di Yerusalem. Enggak perlu dengan tabut perjanjian. Ini lambang kehadiran Tuhan saudara. Nah. Kenapa saudara. Bukan hanya di Ba'at Suci di Yerusalem. Bukan. Di tabut perjanjian. Tuhan bisa menyatakan. Memanifestasikan kehadiran dan kemuliaannya. Melalui apa saudara. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu. Bahwa kamu adalah baik Allah. Dan bahwa roh Allah. Diam di dalam kamu. Coba saudara ngomong kanan kiri. Atau ngomong pada dirimu sendiri. Kita adalah baik Allah. Tempat Tuhan berdiam. Dan roh kudus. Diam di dalam saya. Roh kudus. Diam di dalam saya. Di dalam kita saudara. Jadi sekarang lewat roh kudusnya. Hadirat dan kemuliaannya menjadi bagian hidup kita saudara. Untuk mempertajam. Supaya kamu peka. Salah satunya. Salah satunya banyak sekali sebenarnya. Itu adalah saudara. Ayo mulai katanya. Dengan dirimu. Bercakap-cakap dengan Tuhan tiap hari katanya. Latihan katanya. Latihan tiap hari. Ucapkan semuanya. Yang ada di hatimu. Ngomong sama Tuhan. Keinginanmu. Kerinduanmu. Mau minta tolong katanya. Berteriak untuk apapun. Lakukan. Sampai. Engkau tahu. Dan Tuhan menjawab doamu. Ayo berikan sesuatu dalam hubunganmu dengan Tuhan katanya. Mengucap syukur. Nyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Lakukan itu katanya. Dan itu harus latihan terus menerus. Nah saudara. Lagi ya. Lagi. Tadi. Sampai tadi dimana disini. Nah. Jadi lewat roh kudusnya. Hadirat dan kemuliaan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita saudara. Kita buka di dalam kisah para rasul. Kisah para rasul 2. Ayat 1 dan 4. Disini memang ayatnya gak ditulis semua. Soalnya nanti kepanjangan. Pokoknya disitu saudara tahulah. Hari itu kejadian di loteng Yerusalem. 12 rasul menanti-nanti. Rasul-rasul Tuhan maksudnya menanti-nanti. Sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini saudara. Yesus mati di kayu salib. Yesus dibangkitkan kembali. Dan Yesus naik ke surga. Yesus mengirimkan rohnya yang kudus kepada setiap kita. Jadi setiap orang percaya. Kita berkata roh kudus diam di dalam kita. Makanya ya. Kalau orang belum dipenuhi roh kudus. Harus doakan penuh roh kudus. Nah kemudian lewat roh kudus ini sekali lagi saudara. Hadirat Tuhan dimanifestasikan. Tadi kisah 2 ayat 1 sampai 4 saudara. Hari itu saudara. Rasul-rasul sedang berdoa. Berkumpul di loteng Yerusalem ya saudara. Apa yang terjadi tiba-tiba. Alkitab yang menulis. Bukan saya bikin tulisan sendiri. Bukan. Terdengar bunyi tiupan angin keras. Ya saya gak bisa menirunya mungkin. Pokoknya tiupan angin. Gak bilang gini. Tiupan angin lembut. Sepoy-sepoi. Sepoy-sepoi. No. Tiupan angin keras. Alkitab menulis. Wuh. Angin kencang saudara. Hari-hari ini anginnya besar ya saudara. Kalau ada angin besar. Saudara bisa denger ya suara angin ya. Hari itu mereka denger itu saudara. Yang kedua saudara. Tiba-tiba mereka lihat. Tampaklah lidah-lidah. Seperti nyala api. Yang bertebaran. Hingga pada mereka masing-masing. Jadi hingga pada. Rasul-rasul itu saudara. Yang kedua saudara. Jadi ini terjadi loh saudara. Jadi ini bukan cerita alkitab, cerita dongeng. No saudara. Ini terjadi saudara. Kisah 4 ayat 31. Ya waktu mereka berdoa saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Jadi saudara. Tuhan mau nyatakan bahwa. Perjanjian. Perjanjian Tuhan tentang kehadiran Tuhan. Itu bukan hanya simbol. Bukan hanya tulisan. Bukan hanya sekedar. Disebut gitu ya. Bukan hanya nama. Melainkan kehadiran Tuhan itu nyata. Nah yang penting sekali lagi saudara. Kehadiran Tuhan ini memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Jadi kalau ada. Saya gak mau sensasinya sekali lagi. Saya gak mau getar-getarannya. Walaupun saya percaya. Itu tanda. Bapak bukti kehadiran Tuhan. Sekali lagi. Tapi. Yang penting apa? Ada perubahan hidup. Mengubah hidup seseorang. Mengubah sebuah kota. Mengubah sebuah bangsa saudara. Ya kita belajar sekarang. Jadi. Saya mau mengerti saudara. Hadirat Tuhan itu. Seperti apa sih? Efeknya dalam hidup kita. Kekuatannya seperti apa? Hadirat Tuhan itu. Sebab ada banyak salih ayatnya sebenarnya. Hadirat Tuhan itu. Membuat banyak sekali perubahan. Dan efek yang ajaib. Tapi. Hari ini. Saya malam ini. Yang. Saya mau bagikan ini. Hadirat Tuhan yang melepaskan. Nah. Ini tentang bangsa Israel. yang keluar dari Mesir saudara. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Mengalami proses. Proses yang sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. bayangkan saudara. Empat ratus tahun mereka di Mesir. Empat ratus tahun loh saudara. Empat abad saudara. Empat ratus tahun itu empat abad saudara. Bayangkan. Mereka di Mesir berarti. Mereka ini sudah berlapis-lapis generasi. Menetap di Mesir. Berapa generasi itu saudara di Mesir. Empat ratus tahun saudara. Empat abad saudara. Nah. Ditambah saudara. Perbudakan. Penindasan. Membuat mentalitas. Mentalitas budaknya semakin tebal. Jadi mengerikan sekali ya. Empat ratus tahun terdidik dengan mental budak saudara. Makanya Tuhan itu susah banget ngeluarin Mesir dari bangsa Israel. Sama orang Kristen gitu saudara. Masih ya. Kita sudah jadi Kristen. Kemesirannya masih ada. Masih. Hidup lama kita masih ada. Ngomong kotor kita. Mungkin hati kita yang masih jahat. Yang masih yang macam-macam itu. Fasik ke fasikan kita. Kemesiran kita masih nempel. Masih ada. Demikian juga bangsa Israel. Bayangkan mentalitas budaknya makin tebal saudara. Mentalitas budak itu apa sih saudara. Mentalitas budak itu yang gampang terus mengeluh. Menggrutu. Komplain terus. Berontak terus. Marah terus. Enggak puas terus ya saudara. Mental budak itu. Mengasyani diri. Mental budak itu. Sebanyak sekali saudara. Mental budak. Untuk masuk dunia baru. Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Yang Tuhan memberikan lewat Musa. Itu enggak mudah saudara. Itu enggak mudah saudara. Enggak mudah. Karena saudara. Bangsa Israel. Saya mau kasih tahu ya saudara. Mereka ini enggak punya keberanian. Bangsa Israel enggak punya keberanian. Untuk masuk dunia yang baru itu. Tanah yang baru itu. Mereka enggak punya keberanian. Mereka penuh ketakutan. Mereka penuh curiga. Kenapa? Karena mental budaknya saudara. Mereka selalu berpikir negatif. Karena mental budaknya saudara. Jadi enggak percaya sama Musa. Dan mereka juga takut. Enggak berani. Enggak ada keberanian menghadapi. Dunia baru ini. Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Jadi saudara. Musa sejujurnya menurut saya kalau jadi Musa. Waduh. Pusing. Pusing banget saudara. Kenapa saudara? Musa tidak hanya menghadapi. Firaun. Yang keras kepala itu. Ngadapi Firaun aja udah tobat-tobat. Bener enggak? Sampai sepuluh tulah. Bener enggak saudara? Keras kepalanya. Keras hatinya. Sombongnya saudara. Pokoknya. Bebalnya ya. Mungkin Musa sudah geleng-geleng saudara. Ini diulangan 4.37. Ayatnya begini saudara. Karena Tuhan mengasihi nenek moyangmu. Dan memilih keturunan mereka. Maka Tuhan sendiri telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan kekuatannya yang besar. Acahib ya saudara. Tuhan mendemonstrasikan. Hadirat kuasanya. Dengan cara. Amplified Bible bagus sekali. Terjemahannya. His own presence. Artinya apa saudara? By his mighty power. Artinya apa? Dalam hadiratnya sendiri. Dalam hadiratnya sendiri. Oleh kekuatannya yang besar saudara. Bayangkan saudara. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel nih. 200 juta budak. Lebih saudara. 200 juta budak ya. Lebih menurut saya. Dibawa keluar sama Tuhan. Hadirat Tuhan melepaskan. Lebih dari 2 juta budak lebih. Ketanah merdeka. Yang dijanjikan Tuhan. Itu karena apa saudara? Hadirat Tuhan. Hadiratnya yang penuh kuasa dan kekuatan. Luar biasa saudara. Seringkali kita ya saudara. Untuk melepaskan dosa kita. Susah banget saudara. Benar gak? Susah saudara. Tapi Tuhan berkata. Tuhan berkata saudara. Kepada Musa. Lihat ya. Hadirat dan kuasaku. Aku demonstrasikan. Di hadapan bangsa Israel. Dan Firaun. Saudara kalau lihat. Hadirat. Hadirat. Ini loh. Ini loh. His own presence. His mighty power ini loh. Ini loh. Ini loh. Hadirat. Bayangkan hari itu ya saudara. Musa membelah laut merah. Bam. Tuhan membelah kemustahilan. Dalam hidup kita. Amin. Bangsa Israel ini menurut saya melongo. Melongo semua saudara. Air meluap. Saudara. Dan mereka berjalan saudara. Di tanah yang kering. Di dalam saudara ini loh saudara. Di dalam apa? His own presence. His mighty power saudara. Hadiratnya sendiri. Kekuatan oleh kekuatannya yang besar disini loh saudara. Huh. Kayak apa saudara? Jadi saya mau berkata saudara. Dosa seberat apapun. Belenggu. Sekuat apapun. Tuhan sanggup melepaskan. Di dalam. Hadirat kuasanya. Amin. Jadi Tuhan mau berkata pada Musa. Musa. Kamu akan lihat ya. Bangsa Israel akan lihat. Orang-orang Mesir akan lihat. Firaun akan lihat. Aku demonstrasikan hadirat kuasaku. Karena mereka bisa dan harus keluar dari Mesir. Karena saudara dan saya harus keluar dari Mesir. Amin. Amin. Kok gak ada yang amin? Saking tercengang. Saudara Tuhan sanggup melepaskan saudara. Itu belenggu Mesir itu saudara mengerikan. Tuhan sanggup melepaskan. Lagi cepat. Yang kedua. Hadirat Tuhan. Tempat rahasia Tuhan. Ada perlindungan Tuhan yang ajaib. Nah saudara kalau baca Masmur 91. Seluruh Masmur 91 itu saudara. Ternyata ini menurut orang Yahudi kuno nih. Orang Yahudi kuno itu berkata begini. Bahwa Masmur 91 itu muncul dan tercipta. Itu karena katanya. Pada waktu itu ada serangan kuasa kegelapan yang mengerikan. Ada wabah dan sakit penyakit sampar yang mengerikan saudara. Nah Masmur 91 ini saudara. Proteksi Tuhan yang begitu hebat. Bayangkan saudara kalau saudara baca. Saudara kan sering baca itu ya saudara. Sampai malaikat-malaikat Tuhan diutusnya, diperintahkannya. Menjaga kita di segala jalan kita. Bayangkan. Malaikat Tuhan disuruh Tuhan loh. Diperintahkan. Menjaga kita di segala jalan kita. Kita mau pergi kemana, kita mau pergi kemana pun saudara. Di segala jalan kita saudara. Jadi gak kesandung saudara. Mungkin barangkali mau ada batu, ada batu. Eh, ada batu. Kamu harus hati-hati ya misalnya saudara ya. Kemudian malaikat Tuhan diutus apa? Untuk menatang. Menatang di tangannya saudara. Bayangin saudara. Barangkali satu kali kita akan kena sesuatu sama Tuhan. Malaikatnya diutus. Menyambar. Kita ada di tangan malaikat menatang kita saudara. Ajaib ya saudara Masmur 91 ya. Janjinya hebat ya. Hebat banget. Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah Masmur 91 ini berlaku bagi semua orang Kristen? Oh bu, saya baca tiap hari bu. Wah bu, pokoknya saya mah percaya banget Masmur 91. Tapi ada syaratnya saudara. Kalau saudara mau menerima janji-janji Tuhan di dalam Masmur 91. Syaratnya adalah saudara untuk bisa menikmati janji yang besar itu. Terdapat pada ayat pertama dalam Masmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, saya buka itu di King James-nya saudara. King James Version mengatakan. He dead dwell in the secret place. Indah sekali. Waktu saya buka ini. Ada kata. In the secret place. Jadi, orang yang tinggal di tempat rahasia Tuhan dari yang maha tinggi. Akan ada di bawah bayang-bayang El Shaddai. Jadi, kalau saudara baca ya. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Linda yang duduk dalam. Saudara mesti ngerti ya. Saudara tinggal dalam hadirat Tuhan gak? Linda yang tinggal di tempat rahasia Tuhan. Dari Tuhan yang maha tinggi. Ada di bawah bayang-bayang El Shaddai. El Shaddai itu bicara pemeliharaan. Allah yang besar yang sanggup memelihara kita. Mencukupi kita. Itu Allah El Shaddai saudara. Allah yang maha besar. God Almighty. Itu Allah yang maha besar. Nah, jadi ajaib ya. Ternyata Masmur 91 ayat 1 ini saudara. Ini bicara saudara. Ya, next. Bicara di mana kita itu dapat saudara. Apa saudara? Kita dapat perlindungan Tuhan saudara. Pemeliharaan Tuhan. Tapi saudara, kalau saudara berkata, di mana sih bu? Tempat rahasia Tuhan. Nih, Masmur 31 ayat 20. Saya buka Masmur 31 ayat 20. Amplified Bible. Menulis. Bagus saudara. In the secret place of your presence. Jadi di mana? Tempat rahasia Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Di hadiratnya saudara. Tuhan menyembunyikan, menyembunyikan mereka dari rencana jahat. Wih, bagus ya. Ayat ini bagus sekali saudara. Kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara. Di tempat rahasia Tuhan. Tuhan akan menyembunyikan kita dari rencana jahat. Dari persekongkolan orang-orang jahat, saudara. Dan konspirasi manusia. Tuhan menjaga mereka secara rahasia. Di dalam perlindungan, di tempat khusus. Dari perselisian lidah. Ajaib ya saudara. Bagus sekali. Jadi ini menjelaskan saudara bahwa tempat rahasia itu ada di dalam hadirat Tuhan. Nah. Dari sini saudara, saya mau berkata saudara. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu berlaku. Bagi mereka yang tinggal dalam tempat rahasianya. Yaitu di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau saudara enggak tinggal dalam hadirat Tuhan. Tempat rahasianya Tuhan. Di Masur 91 ayat 1. Saudara. Saudara enggak akan mengalami janji Tuhan itu semua. Masur 91 saudara. Ya. Oke lanjut cepat. Lanjut. Jadi bagaimana sih masuk tempat rahasianya Tuhan. Ini sebenarnya ada banyak ya. Hadirat itu membawa. Wah kesembuhan dan melepaskan. Membawa daging kita. Mematikan daging kita. Banyak ya ayat-ayatnya saudara. Sebenarnya saudara bisa baca. Bagaimana masuk dalam tempat rahasia Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk dalam secret place-nya Tuhan. Yang pertama haus dan lapar akan Tuhan. Masur 42 ayat 1 dan 2. Seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa rindu sungai-Mu jiwaku rindu engkau. Enak sekali ya saudara. Demikianlah jiwaku merindukan engkau Tuhan. Ya Allah ku. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan. Katanya gitu ya. Tapi terjemahan yang lain begini saudara. Berkata. Manusia batinku dan rohku haus akan Tuhan. Akan Tuhan yang hidup. Kapan boleh aku datang memandang wajah Tuhan. Kapan aku ketemu Tuhan. Memandang wajahnya. Menanti-nantikan Tuhan. Wih kalau sama Tuhan tuh ya saudara. Luar biasa lah saudara. Kalau saudara yang udah ngalami pasti dah. Itu mau berhenti gak bisa berhenti saudara sebenarnya saudara. Lanjut ya. Nah saudara. Jadi pemasmur mau mengungkapkan tentang kerinduannya yang sebegitu besar. Diumpamakan dengan seekor rusa ini saudara. Nah. Jadi rusa ya saudara. Ini mau cerita rusa nih saudara ya. Rusa ini ketika dia berlari. Dia Kalau lahan kepanasan ya saudara. Dan tiba-tiba rusa ini merasa haus. Sangat haus saudara. Kemudian rusa itu Dia datang ke tepian sungai air. Sungai yang berair saudara. Nah. Jadi rusa itu kalau dia meminum air di sungai saudara. Jadi bukan ya. Memang. Dia haus. Haus saudara. Saudara kalau ada orang yang haus banget. Kemudian ketemu air. Saya haus banget ngomong terus. Sambil jalan. Wah rusa lagi. Lari sana sini ya. Dia haus. Pengen minum. Rasanya memuaskan. Itu memuaskan dahaga aja dia. Huh seneng banget saudara. Tapi ya saudara. Sungai yang berair itu. Tidak semata-mata untuk membuat ya. Dia merasa dahaganya sudah terpuaskan. Gak cuman itu sebenarnya saudara. Selain memuaskan dahaganya. Tapi yang ajaib saudara. Ternyata saudara. Sungai itu. Ya airnya itu. Bisa menetralisir. Bau dari badan aroma. Bau dari aroma badan si rusa itu. Jadi kalau gunanya untuk apa? Penting sekali. Jadi kalau ada binatang buas. Yang mau mengejar mengenak menerkam rusa ini. Eh rusa ini maksudnya saudara. Begitu rusa ini dengan ketemu air sungai berair. Bau rusanya, bau badannya hilang saudara. Sehingga binatang buas kehilangan jejaknya saudara. Ajaib ya saudara. Bau sungai yang berair itu. Menetralisir aroma badan rusa itu saudara. Jadi artinya apa saudara? Artinya. Artinya saudara. Percayalah saudara. Selain sungai yang berair. Siapa sungai berair itu? Sungai kehidupan itu adalah Yesus saudara. Selain memuaskan dahaga kita. Tuhan adalah tempat perlindungan dan keselamatan. Rusa itu mendapat perlindungan dan keselamatan saudara. Nah saudara. Kalau saudara punya kerinduan yang begitu besar saudara. Dengan Tuhan. Kerinduan yang sangat menurut saya. Yang begitu mendesak saudara. Pernah enggak sih dalam hidup kita? Tuhan. Jawab doaku. Tuhan. Aku mau ketemu engkau. Pernah enggak sih saudara? Sebegitu hebatnya saudara. Haus dan lapar akan Tuhan. Saudara sebenarnya. Itu adalah awal lawatan. Awal lawatan Tuhan atas hidup kita. Amin. Itu adalah awal pemulihan dalam hidup kita saudara. Itu adalah awal kebangunan rohani dalam hidup kita saudara. Daud itu sama. Makanya Daud itu dikatakan. Enggak ada orang seperti Daud. Yang berkenan di hatiku. Seirama dengan detak jantungku. Jadi detak jantungnya tuh ya. Nadanya sama. Dug. 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 Tuhan mau ke kanan. Dia ikut ke kanan. Tuhan manuver. Dia mau dimanuver. Tuhan berkata. Berhenti. Jangan. Kembali. Dia ikutin. Tuhan mundur. Tuhan berkata. Maju. Kamu akan rebut itu semua. Dia ikuti maju. Itu Daud saudara. Resepnya apa saudara? Masmur 63. Satu ini jeritan hati Daud. Saudara. Ya Allah-Allah ku. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu. Ini amplified ya. Saya juga suka buka yang lainnya. Supaya mendapat kejelasan. Pada Guhan. Daud berseru. Ya Tuhan. Engkau lah Tuhanku. Dengan sungguh-sungguh. Aku mencari engkau. Dengan sungguh-sungguh. Daud berseru saudara. Dengan sungguh-sungguh. Aku mencari engkau. Lanjut. Roku dan manusia batinku. Haus akan engkau. Apa sih saudara manusia batin kita? Ini loh yang di dalam. Yang di dalam ini saudara. Manusia batinku. Di dalam ini saudara. Teriak. Tuhan. Saya ini sering begitu ya saudara. Setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin saya. Orang bilang emosional. Terserah lah. Di hadapan Tuhan perlu emosi kok. Kalau gak ada emosi. Kita kayak patung saudara. Nyatakan aja isi hati kita. Nyatakan aja emosi kita sama Tuhan. Tuhan lebih tahu kok isi hati kita saudara. Saya ini kalau di hadapan Tuhan kayak gitu saudara. Kalau udah lagi nyembah ya saudara. Ini yang di dalam nih saudara. Tangan tahan saudara. Nangis saudara. Manusia batinnya ini loh saudara. Betapa aku rindu akan kau Tuhan. Jiwaku haus akan kau. Itu daud saudara. Kalau saya mau balik ngomong ya saudara. Itu isi hati daud saudara. Jadi seperti apa meresponi kehausan yang begitu dalam akan Tuhan. Gimana meresponi kehausan yang dalam kepada Tuhan. Gimana sih? Amsal 2 ayat 1 sama dengan 5. Berkata demikian kurang lebihnya saudara. Amsal bilang gini katanya saudara. Yang keempat ayatnya. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Wuhu saudara. Jadi carinya bagaimana saudara? Seperti katanya orang mengejar mencari perak. Seperti mengejar saudara. Mesti telusuri ya di pemetaan belajar. Mengejar mencari perak. Itu bagaimana saudara? Kemudian mengejar harta terpendam. Saudara Tuhan mau lihat apa sih sebenarnya saudara? Mengejar seperti mengejar harta terpendam. Itu adalah bicara kesungguhan hati. Kesungguhan hati seperti itulah. Itu yang dihargai Tuhan saudara. Dan Tuhan berjanji, Tuhan katakan. Orang seperti itu akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Ajaib ya saudara. Pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara baca amsal. Itulah baik. Lebih katanya dari emas dan perak. Saudara. Hikmat ilahi. Lebih dari emas dan perak. Apakah kita seperti itu? Pertanyaannya. Ya sudah ngantuk lah. Udahlah. Enggak mau baca kitab lagi lah. Aduh bangun pagi. Jam 4. Setengah 5 pagi. Saya mulai sama papetus setengah 5 pagi gitu ya. Aduh masih ngantuk. Ya walaupun masih matanya ngantuk-ngantuk. Merempir gini ya. Kadang-kadang saya gini ya. Karena gawat tidurnya kemalaman saudara. Mau mencoba lebih pagi. Kok yang gak bisa-bisa. Kebiasaan gawat saudara. Tapi mau belajar. Terus belajar latihan lah. Intinya saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Tapi belak akhirnya saudara. Caranya saya setel lagu penyebahan. Saya mulai menyebah. Saya mulai berkata-kata. Saya mulai baca alkitab. Nah biasanya saya baca alkitab. Firman Tuhan yang saya baca. Bisa saya jadikan doa. Saya jadikan doa saudara. Firman yang saya baca. Saya jadikan doa saudara. Setelah itu saya mulai diam sama Tuhan. Diam, merenungin, ngobrol-ngobrol. Diam, sampai merasakan hadirat Tuhan. Yang kedua itu ya saudara. Bagaimana caranya yang kedua. Yang tadi saya katakan. Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya mau bilang ya saudara. Setiap kita harus mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini bicara tentang persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu harus menjadi bagian hidup kita. Apa sih maksudnya? Nanti saya jelaskan ini ya saudara. Jadi sebenarnya saudara. Di dalam persekutuan yang intim ini saudara. Hadirat Tuhan ini saudara. Ini akan menyelimuti kita saudara. Jadi saudara butuh waktu. Oh sangat butuh waktu. Enggak bisa saudara saat teduh. Melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Buru-buru. Enggak bisa saudara. Saya saja satu jam saja sangat kurang saudara. Butuh lebih dari satu jam. Ya bu, enggak bisa dong. Saya sibuk bu. Ya sudah yang sibuk-sibuk. Saudara, beratikan memang saudara enggak ada kerinduan mengejar harta terpendam. Tapi kalau orangnya rindu. Sesibuk-sibuk apapun. Pasti memberikan waktu. Berapa banyak saudara lihat gadget atau nonton di sini. Ketimbang saudara tinggal dalam hadirat Tuhan. Bandingkan saudara berapa banyak. Berapa jam. Saya ngomong ini karena saya ngalami saudara. Tuhan menegur saya. Nah, saudara ketika kita mengangkat kerinduan Tuhan. Kerinduan kita akan Tuhan, saudara. Tahu enggak sih saudara. Begitu saudara tuh ya. Datang sama Tuhan. Saudara sudah dihadirat Tuhan itu ya. Itu saudara sudah enggak bisa minta apa-apa. Saya sudah enggak bisa minta apa-apa. Melampaui semua keinginan saya. Apa yang saya ingin. Sudah hilang semua, saudara. Yang saya mau cuman apa. Tuhan, aku mau hadiratmu memuaskan aku. Saudara, saya mau bilang ya. Dunia ini enggak bisa memuaskan kita. Mata. Amsal berkata, mata itu enggak ada puasnya katanya. Hidup kita ini enggak ada puasnya, saudara. Dikasih duit, dikasih harta, dikasih apapun. Enggak ada puasnya. Dikasih jabatan. Enggak akan ada puasnya, saudara. Hidup kita itu. Tapi kepuasan kita dihadirat Tuhan. Sebab begitu dihadirat Tuhan, saudara. Enggak mau yang lain, saudara. Udah puas dengan hadirat Tuhan. Puas dengan Tuhan. Jadi enggak pengen yang lain. Saudara, ketika engkau mengalami itu. Rasa haus dan laparmu dibuaskan Tuhan. Saudara makin sungguh-sungguh dilatih terus. Terus, saudara. Saudara akan siap dibawa. Oleh roh kudus. Ke secret place. Tempat rahasia, saudara. Dimana disitu ada rahasia ilahi. Yang enggak bisa dibagikan, diberikan kepada dunia, saudara. Nah, yang ajaib. Saya membaca sebuah buku, saudara. Judulnya Merpati Idaman Ku. Merpati Idam-idamanku. Wih, saya baca ini kok. Saya tersentuh banget. Saya bilang ini aku banget ya. Saya banget. Karena mempelai banget, saudara. Ini membahas tentang Kidung Agung. Nah, di buku itu ditulis. Bagus sekali, saudara. Kekosongan di dalam kedalaman hati kita sesungguhnya, katanya. Itu ternyata diciptakan Tuhan. Ini loh. Di dalam hati kita yang paling dalam ini loh. Ternyata ada yang kosong, saudara. Itu diciptakan Tuhan. Dengan tujuan, saudara. Hanya untuk dipenuhi dengan dirinya Tuhan. Tujuannya cuma satu. Tuhan mau memenuhi di dalam kekosongan itu, saudara. Dan syatnya semua manusia punya itu, saudara. Ada yang kosong di dalamnya, saudara. Itu diciptakan Tuhan. Itu Tuhan yang mau. Tujuannya itu, saudara. Saya waktu baca ini luar biasa banget. Saya bilang, Tuhan itu kayak gitu loh, saudara. Dia mau memenuhi dirinya. Di dalam kita, saudara. Supaya kita dipenuhi. Supaya manusia dapat meresponi panggilan kedalaman hatinya. Supaya kita manusia meresponi panggilan kedalaman hatinya. Ini yang namanya deep calls unto deep, saudara. Bersaut-sautan, saudara. Jadi sebenarnya Tuhan itu ya. Tuhan yang penuh kasih. Jadi merindukan sebuah persekutuan yang intim dengan manusia. Tuhan itu kasih adanya, saudara. Tuhan itu kasih. Jadi bukan Tuhan punya kasih. Enggak, saudara. Tuhan itu kasih adanya. Kasihnya penuh, saudara. Nah Tuhan yang penuh kasih ini saking meluap kasihnya. Itu harus dibagikan, saudara. Diberikan kepada siapa? Saudara dan saya melalui hubungan intim, saudara. Dahsyat ya, saudara. Dahsyat banget, saudara. Ketika saya mengerti ini. Wih, Tuhan. Karena kasihnya. Meluap, saudara. Nah, sepertinya ya, saudara. Tuhan kita itu yang sempurna itu, saudara. Tidaklah utuh tanpa manusia. Dia menulis seperti itu, saudara. Sepertinya katanya, Tuhan yang sempurna tidak utuh. Kalau enggak ada manusia. Wih, hebat ya, saudara. Jadi manusia itu diingini Tuhan loh, saudara. Sebaliknya begitu. Manusia enggak bisa utuh tanpa Tuhan. Saya mau bilang, manusia enggak bisa utuh. Kecuali Tuhan yang memenuhi kita. Di dalam kita masih kosong. Kita enggak utuh. Tapi, sekali lagi, kalau Tuhan memenuhi kita, kita menjadi utuh, saudara. Amin. Melalui hubungan keintiman. Lagi cepat ya. Loh, sampai disebut, sorry, sorry, belum. Sampai disebut, tadi saya bilang persekutuan yang intim. Kenapa sih saya menyebut itu? Persekutuan pribadi itu menjadi persekutuan yang intim. Karena, baca Masul 91 ayat 9, saudara. Sebab, Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah engkau buat, menjadi tempat perteduhanmu. Jadi, kalau Masul 91 ayat 9, bicara, Tuhan itu katanya tempat perlindungan. Tuhan itu jadi tempat perteduhan. Kata perteduhan itu, dalam bahasa Ibraninya, mawen. Berasal dari akar kata onah. Yang artinya, dwelling together as in marriage, saudara. Dueling together is as in marriage, saudara. Artinya apa? Tinggal bersama seperti suatu pernikahan. Tinggal bersama seperti suami istri. Benar-benar, saya waktu baca ini. Ternyata, saudara, ketika engkau, mau menikmati janji Masul 91, engkau harus tinggal di dalam tempat perteduhan itu. Engkau bergaul intim dengan Tuhan. Seperti suami istri, saudara. Nah, saya mau berkata ya, saudara. Hubungan pergaulan yang intim dengan Tuhan itu, harus dibangun, dilakukan secara pribadi. Enggak bisa, saudara, dilakukan atau digantikan dengan penyembahan yang korporat. Enggak bisa, saudara. Jadi setiap kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Enggak bisa. Oh, Bu, saya kan sudah tiap jam 6 pagi, jam 5 pagi, buka setel dulu, jam 5 pagi, AOC, jam 6, kemudian temanggung, jam 7, selesai, siun, Bu. Udah cukup. Saya udah persekutuan pribadi. No, saudara. Saya mau katakan ya, saudara. Tuhan pribadi hubungan intim dengan Tuhan, tidak dapat digantikan dengan penyembahan secara korporat, saudara. Kau harus punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Alami sendiri dengan Tuhan, saudara. Lanjut ya, saudara. Cepat. Lanjut, cepat. Yang ketiga, sadar dan bertobat. Dosa manusia membuat kehilangan kemuliaan Tuhan. Ingat tadi saya katakan, kenajisan sekecil apapun, Tuhan gak mau. Tuhan gak bisa bercampur. Antara gelap dan terang, tidak bisa bersatu. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa membuat hubungan dengan Tuhan berjarak. Terpisah, saudara. Nah, saudara. Roma 3, 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan mau hati yang bertobat, saudara. Hati yang bertobat, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mengakui dosa-dosa kita. Ya, saya sudah khotbahkan ini, saudara. Saya gak mengulang lagi. Akui, beresin dosa kita, saudara. Loh, saudara mengakui dosa, beresin itu gak bisa cukup sekali, saudara. Bisa, berhari-hari. Bahkan, mungkin nanti berapa hari lagi diingetin lagi, saudara. Saudara, ketika saya berjumur, pagi hari saya berdoa, Tuhan menyingkapkan dosa saya lagi, saudara. Kamu itu kayak gini ya. Kamu tahu dulu tuh kamu begini-begini loh. Kamu belum beresin itu. Iya ya, Tuhan. Aku dulu gini ya, Tuhan. Ampun ya aku, Tuhan. Aku marah pada suamiku. Aku marah sama si A. Aku begini, Tuhan. Saudara, Akui dosa kita, saudara. Tuhan butuh. Miliki sikap yang terbuka. Jujur sama Tuhan. Dengan semua koreksi. Koreksi Tuhan, hati saya, Tuhan. Jadi, kalau kita sombong terus. Merasa benar terus ya. Keras kepala, keras hati. Enggak mau ditegur. Itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, saudara. Kisah 3 ayat 19-20. Sadarlah. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kelegaan. Jadi, sadarlah dan bertobat, katanya. Alkitab berkata di kisah Rasul. Supaya, katanya. Itu mendatangkan kelegaan. Enak itu loh di hati kita. Kalau udah ngaku dosa tuh enak, saudara. Kita berbuat apapun jadi enak, saudara. Coba kalau ada dosa. Saya percaya, saudara. Yang belum diberesin. Itu ganjelan terus, saudara. Alkitab berkata terjemahan lain. In order that time of refreshing. Jadi, katanya. Kamu harus sadar dan bertobat. Kenapa, katanya. Supaya waktu penyegaran yang dari Tuhan itu. Datang dari hadirat Tuhan. Waktu penyegaran. Ini loh. Di dalam saudara nih. Ruh saudara, jiwa saudara disegarkan Tuhan. Dan tubuhnya juga disegarkan Tuhan. Coba kalau orang hidupnya terbelenggu dengan dosa. Penuh ikatan dosa. Kepaitan, kecewa, marah. Benci, iri, cemburu. Itu terbelenggu, saudara. Tapi Tuhan berkata. Dadar dan bertobat. Itu membawa katanya. Kelepasan membawa apa? Kelegaan. Membawa apa? Kesegaran. Di jiwa roh tubuh kita, saudara. Jadi dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan kita tercampak dari hadirat Tuhan, saudara. Nah, saudara. Pertobatan itu ajaib, saudara. Membawa kita kembali. Kita bisa masuk hadirat Tuhan. Jadi enteng, saudara. Lega, saudara. Disegarkan. Jadi bisa masuk hadirat Tuhan kembali, saudara. Jadi kalau saudara berkata, kenapanya saya susah banget masuk hadirat Tuhan. Selidiki. Salah satunya, jangan-jangan ada dosa dalam dirimu yang belum dibereskan. Di dalam hadirat Tuhan, kita disegarkan kembali. Amin. Nah, ketika Samson, ketika Simpson, ketika Simpson jatuh dalam dosa. Saudara lihat, Simpson terbelenggu. Dan, saudara lihat itu. Alkitab yang menulis loh. Roh Tuhan undur daripadanya. Roh Tuhan undur dari Simpson. Karena Simpson jatuh dalam dosa. Tapi yang ajaib, lihat ya saudara. Ketika Simpson bertobat. Apa yang terjadi? Kekuatannya timbul kembali, saudara. Kekuatannya dipulihkan kembali. Saya berdoa, saudara, mengerti. Di dalam hadirat Tuhan. Semuanya dipulihkan. Amin. Tapi ada harga yang harus dibayar, saudara. Ada harga yang harus dibayar untuk kita bisa mendekat pada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.